Intro Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Kalau sudah Lot itu dikumpulin Lalu beberapa petugas Atau beberapa orang yang ngurusin Itu sudah mengundi Siapa yang akan keluar Untuk arisan kali ini Rasanya biasanya ibu-ibu itu pada deg-degan Ini harusnya saya Harusnya saya dan seterusnya Nah bagaimana kemudian Islam memandang konsep undian ini Apakah kemudian Cara undian seperti ini Diperbolehkan Mari kita lihat Bunda kita Aisyah R.A. Menyampaikan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW Ketika dia mau berpergian Itu pasti Mengumpulkan seluruh istrinya Lalu mengundi Siapa yang akan diajak Dan dalam satu kesempatan Yang terpilih dua Satu Aisyah Yang kedua Habsoh Di lain pihak Di lain pihak pernah istri yang lain Dan seterusnya Artinya dalam hal ini Pola undian itu ternyata Pernah dicontohkan oleh Rasulullah Ketika mengundi Terhadap istri siapa yang Mendampingi dalam perjalanannya Kaitannya dengan hal ini Saudaraku Tujuan undian tadi adalah Sesungguhnya memudahkan Dan supaya semuanya merasa Mendapatkan sebuah keadilan Karena ini hal yang sama Sifatnya Maka dalam konteks arisan Orang yang mendapatkan undian Atau orang yang melakukan undian Supaya siapa setelah ini terpilih Dan seterusnya Ini hal yang diperbolehkan Tidak ada masalah Karena memang ini cara yang paling mudah Untuk supaya muncul keadilan kepada semuanya Pertanyaan landa juga Bertanya masalah durut pres Nah durut pres itu adalah Hediah yang sama sekali tidak kita duga Kita dapatkan Karena dalam sebuah event acara tertentu misalnya Dalam hal ini Tahudu tahubu Orang yang memberikan hadiah itu Akan memunculkan cinta kasih Nah dalam hal ini saudaraku Durut pres yang niatnya tadi Untuk memberikan satu stimuli Berupa semangat Berupa kebersamaan Sehingga ada orang yang tiba-tiba Mendapatkan hadiah Itu diperbolehkan Tetapi durut pres yang kemudian ada prasyarat Untuk mendapatkannya Ini yang tidak diperbolehkan Apalagi sampai kemudian mengeluarkan duit Saya cari satu contoh misalnya Saya kasih Ini musimnya 17 Agustus Ini hari raya kemerdekaan bangsa kita Lantas disitu ada Gerak jalan Atau ada jalan sehat Nah jalan sehatnya ini ada kupon Lalu kupon itu Setiap orang membelinya Maka ketika kupon ini Setiap orang membelinya Seribu Dua ribu Tiga ribu Empat ribu Lima ribu Dan seterusnya Lantas dari jalan sehat Uang yang terkumpul dari kupon ini tadi Kemudian dikumpulkan Lalu diberikan hadiah Misalnya Kulkas, sepeda, motor Dan seterusnya Disinilah kemudian Akat yang sifatnya durut pres tadi Itu tidak menjadi diperbolehkan Karena ada prasarat Harus membeli kuponnya tadi Bolehkah kita tetap memberi kupon Karena kupon ini Diperuntukkan untuk operasional pelaksanaan Untuk apa namanya Membeli minuman Untuk menyediakan seluruh peralatan Dan seterusnya Lalu door presnya ini Dari sponsor misalnya Tidak mengambil uang dari kuponnya Ini yang diperbolehkan Sekali lagi Hati-hati Dur pres bisa diharamkan Kalau kemudian Di dalamnya ada unsur perjudian Ayatnya jelas Kita dilarang Untuk kemudian Wal maisir Kita bermain-main dengan Sebuah perjudian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!